Intro Maraknya praktek bisnis lendir oleh para penjajah seks komersial di Kabupaten Gersik membuat miris apalagi Gersik dikenal sebagai kota santri Pada Jumat Malam, Satpol PP Gersik melakukan rajia asusila di Homestay Lestari yang ada di Komplek Grand Garden depan kantor bupati Aktivitas mereka melanggar perdaan nomor 7 tahun 2002 tentang asusila Salah rajia, petugas mendapati beberapa pasang penghuni kamar yang tak bisa menunjukkan identitas dan status mereka jika mereka merupakan pasangan suami istri yang sah Bahkan di salah satu kamar yang digrebek, petugas menemukan 3 orang 1 laki-laki dan 2 perempuan Petugas menemukan kondom yang baru dipakai serta beberapa obat oles Mereka yang terkena rajia asusila berasal dari Surabaya, Madura, Bojonegoro, Lamongan juga ada yang dari Gersik Para penjajah seks komersial ini memasarkan diri dengan menggunakan aplikasi micat dengan tarif minimal 400 ribu rupiah untuk sekali kencan Ini masih satu tempat saja dan diterdiri dari beberapa kamar Apa itu selanjutnya? Selanjutnya ini didata dulu dari teman-teman karena mereka melanggar perda 7 tahun 2002 2002 tentang perbuatan cabul yang ada yang dilarang di Kabupaten Gersi Pak diantara yang tertangkap itu apakah sudah pernah yang sudah sebelumnya sudah pernah ditangkap juga? Ini menurut pengakuan mereka baru pertama ada yang kedua dan kebetulan banyak dari warga di luar Kabupaten Gersi Kegiatan rajia asusila ini akan terus diguncarkan oleh Satpol PP Gersik apalagi menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal 2 bulan lagi Muhammad Amin, JTV